Yang Kucing, di Kucing, Selamat, Malaysia. Serumunan dengan lalu lintas perdagangan di perbatasan long bidang bakalan sebelum pandemi COVID-19 dan memasuki fase endemi COVID-19 maka kami sampaikan hal-hal bersebagian itu. Satu, Kepala Adat Besar Dayak Mundaya sekaya mengambut baik kunjungan bapak, unsur beserta menggunakan keperbatasan long bidang dalam bakal, melihat dan mendengar secara langsung aspirasi seluruh masyarakat ada. Dayak Mundaya datang berhenti dikaya pada hari ini dan sungguh merupakan harapan besar akan adanya suatu perubahan yang luar biasa di perbatasan long bidang bakalan atas kedatangan Bapak Orjen General Komunik Indonesia yang kami cintai. Dua, kebijakan pemerintah Indonesia dan Malaysia pada masa pandemi COVID-19 yang meletakkan kebijakan satu pintu distribusi barang atau perdagangan di perbatasan long bidang dan pakalan sudah dapat sebab kebijakan tersebut diambil dan dimaksudkan untuk mendukung masyarakat di perbatasan dari penyebaran COVID-19. Namun demikian, secara umum di dunia hari ini, kondisi COVID-19 sudah memasuki fase indonesia. Dan kondisi yang sama juga terjadi di Indonesia dan Malaysia. Oleh sebab itu, kami memohon kepada Bapak Konsulat agar terus melakukan komunikasi dan depromasi dengan pemerintah Malaysia agar mekanisme perdagangan di perbatasan kedua negara di kembalikan kepada mekanisme pasar di mana setiap pengusaha Indonesia dapat melakukan transaksi dagang secara langsung dengan pengusaha di Malaysia. B2B Nah itu harapan kami sekali lagi kami memohon dikembalikan pola anak seperti yang sejak kala sebelum adanya COVID-19. Jadi kami bebas mengadakan perdagangan dengan saudara-saudara kami ada di Malaysia kemudian masalah penadaan malam juga senang biasa ada dan harga bisa terjangkau Nah itulah yang merupakan kerinduan masyarakat ini semua diberi kesempatan yang sama. Nah itu maksud pernama kami. Lalu yang ketiga, kami sampaikan kepada Bapak Konsul bahwa kebijakan pemerintah kedua negara yang meletakkan mekanisme perdagangan melalui 1.2.2 G2G selama pandemi COVID-19 perlu dievaluasi atau ditinjau kembali. Kami menilai bahwa kebijakan tersebut tidak tepat dalam kondisi normal saat sekarang ini sebab akan menutup dan mematikan peluang pelaku usaha bagi masyarakat secara luas dan pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dikrayan yang akan melambat dan bahkan pertumbuhan ekonomi dikrayan yang akan melambat dan bahkan stakunan artinya tidak bisa bergerak. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan perciptanya iklim ekonomi yang bebas terbuka dan adil di perbatasan free and fire trade dan dari sini dari sisi kebijakan satu itu merupakan untuk legalisasi terhadap monopoli dagang di perbatasan yang secara mental tetap berkelitangan dengan peraturan pemerintah atau fekte nomor IPA tahun 2021 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tetap untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah karyan maka kami memohon kepada dampak unsur untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat agar mempercepat pembangunan PLD ini berbatasan low mida yang terhampat pembangunannya pada anggaran tahun 2021 bulan 2021 karena lockdown terbatasan yang mengatakan kita kesulitan batang baku untuk pembangunan demikian kami sampaikan aspirasi masyarakat adat daya-daya daerah dan bagian kepada bapak unsur yang terlumat kami berharap jeritan suara penderitaan yang telah berlangsung puluhan tahun sejak Indonesia mereka mendapat solusi dari hasil perpunjungan Bapak semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa menyertai Bapak dalam menjalankan tugas Bapak dengan terima kasih Kepala Adap Besar Kerayan Darat Kepala Adap Besar Kerayan Timur Daniel SD Kepala Adap Besar Kerayan Barat Ishak Suran Kepala Adap Kepala Adap Kepala Adap Kepala Adap Kepala Adap